Di suatu malam, Kak Ros dan Ipin lagi asik mengobrol nih teman-teman Kak Ros, punya gebetan gak dulu kata Ipin Ipin jadi penasaran Punya dong Tapi sekarang gak tau dia dimana kata Kak Ros Jadi ceritanya gini Ipin Akhirnya Kak Ros menceritakan masa lalunya ke Ipin Pada saat itu Kak Ros masih kecil Sekarang hari kenaikan kelas kata dalam hati Kak Ros Semoga aku dapat kelas yang bagus Aku harus bersiap-siap ke sekolah nih Tas sudah, sepatu sudah, tinggal pamitan kata Kak Ros Opa, Ros berangkat dulu ya Ros pun berangkat ke sekolah dengan wajah yang senyum dan berharap agar mendapatkan kelas yang sangat bagus Namun sesampai di taman, Ros pun berhenti sejenak Kayaknya ada kelupaan deh Kata dalam hati Ros Eh iya, lupa bawa buku Tuh, males banget pulang dalam hati Kak Ros Dan pada saat itu ada seorang preman Woi bocah kata si preman Ros pun kaget Ada preman dan menangis teman-teman Si preman pun akhirnya datang mendekat ke tempat Ros Ngapain kau disini kata si preman Ini adalah daerah kekuasaanku Kata si preman Cepat serahkan uangnya Kalau tidak Aku bawa kamu ke markas Kata si preman Hahaha Si preman pun tertawa Aku cuma mau ke sekolah Kata Ros Sambil menangis teman-teman Tolong lepasin aku Aku gak punya uang Serahkan dulu uangnya Kata si preman semangat marah teman-teman Cepat serahkan Ada seorang anak laki-laki Yang melihat kejadian tersebut Wah ada preman yang lagi malak Kata dalam hati Badrul Kasih hati itu cewek Woy preman Berani-beraninya malak cewek Kata Badrul Siapa kau berani juga Kata si preman Sambil marah Akhirnya si Badrul Dan preman Saling berhadapan teman-teman Kenapa kau malak cewek Kenapa kau malak cewek Kata Badrul Apa urusanmu bocah Kata si preman Sambil marah Lepaskan cewek Lepaskan cewek itu preman Kata Badrul Dan marah Lawat aku dulu Bocah Akhirnya Badrul Dan preman Saling berhadapan teman-teman Gak ada apa-apanya kau bocah Tasi preman Dasar lemah Ah mau bosan ini Pergi aja sudah Akhirnya si preman Pergi dan mengabaikan Kek Ros Ros pun Akhirnya menghampiri Badrul Kamu gak kena penapakan Ros pun bertanya Gak apa-apa kok Cuma luka memar aja Kata Badrul Serius kan Iya serius Kamu gak kena penapakan Kata Badrul bertanya Enggak kok Makasih ya Sudah nolong aku Nama kamu siapa Kata Ros Nama aku Eh Sudah terlambat nih Aku harus cepat-cepat Kata Badrul Badrul pun Akhirnya pergi Dan Kak Ros Tidak tahu namanya Teman-teman Jadi begitu Ceritanya Ipin Kata Kak Ros Jadi Akka gak tahu Ya nama orang itu Ya begitulah Kakak Ros Kakak goblok K Eigetal Buh Buh K K selamat menikmati